Intro Teman, sahabat, dan karyawan Selalu mendukung apapun yang dirinya lakukan Terutama mendapat dukungan penuh dari suami dan sang ibu Ya kalau sana suami lah ya Karena kan kalau tidak ada izin dia kan juga kita tidak boleh ya Yang paling utama pasti ibu juga support Saya sih percaya gitu ya Kita tuh berhasil bukan hanya karena kita kerja keras gitu Kerja keras menurut saya nomor dua lah Nomor satu sama doa Cuma kita tidak tahu doa siapa gitu loh Jadi di perusahaan ini juga gini Perusahaan ini kan dulu itu dibangun dengan rasa kekeluargaan Kekeluargaan itu cukup tinggi gitu Kita setiap tahun ada umroh bareng gitu ya Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita jalanin barengan gitu ya Beda sama perusahaan pada umumnya lah gitu ya Nah karena kekeluargaan itu gitu ya Kita kan kayak ngebangun emosi lah sama karyawan gitu ya Kewarganya gitu ya Kita kan nggak tahu gitu doa siapa Siapa tahu doa karyawan saya anaknya gitu kan Minta bapaknya beliin apa beliin apa Tapi kan karena doa seperti itu jadi nyambungnya kan sampai ke perusahaan gitu Seperti itu Jadi saya sih percaya doa nomor satu usaha nomor dua Muslimah yang mempunyai karir baginya adalah wanita yang hebat serta mandiri Meski demikian seorang istri wajib hukumnya meminta izin kepada suami terhadap apa yang ingin dilakukan Kalau saya, karena saya ngalamin ya Karena saya ngalamin selama kita bisa ngebagi waktu Kita nggak melanggar yang syariat gitu ya Itu tadi kayak izin tetep lepet dari suami Mengabarkan segala macam dan segala macam Saya yakin sih bisa balance ya Kalau anak-anak Kalau saya tidak terlalu manjain anak-anak Jadi kemandirian mulai diajarkan pada saat dia SD malahan gitu ya SD itu udah mulai diajarkan kemandirian Dan Alhamdulillah sih ya cukup lah ya cukup mandiri anak-anak gitu Tidak bergantung kepada ibunya gitu ya Dan mereka mulai belajar dan tahu tujuan hidup mereka gitu Mereka harus apa gitu loh Jadi tahapan-tahapan itu mereka udah tahu gitu ya Mana yang nggak boleh Ya saya akan bilang itu nggak boleh gitu kan Apalagi sekarang karena udah mulai belajar tahu gitu ya Misalnya kayak anak saya yang perempuan Kamu nggak boleh pacaran Tiga kali didatengin cowok nikahin gitu ya Jadi nikah gitu kan Jadi mungkin buat sebagian keluarga bilang Mereka masih ada yang seperti itu Tapi kalau saya lihatnya itu karena prinsip gitu ya Nah sampai sekarang dia juga nggak coba-coba gitu loh ya Tapi nanti kalau misalnya Sambil dibekalin gitu loh dibekalin seperti apa yang kita harapkan lah gitu kan Seperti itu Jadi yang laki-laki malah kalau saya lihat dia masak sendiri Oh jadi kalau misalnya saya nggak ada Dia memakan dia masak sendiri gitu Anak sekarang kan banyak dari Youtube Masa ada bahannya semua gitu ya Dia dari Youtube masak gitu Jadi lebih terlatih lah Jadi bisa ngebagi itu Terus sama suami juga Terus di Kalau buat perempuan ya Dia perempuan pemimpin perusahaan Jadi jangan memperlakukan dirinya sebagai pemimpin Karena kan memang perempuan nggak ada yang memimpin kan Jadi saya di sini melakukan seperti ibu gitu loh Jadi seperti ibu maksudnya gini Lebih ke merangkul gitu loh Kalau ini sama ini berselisih Saya yang di tengah gitu loh Jadi kayak apa ya Kayak mempererat lah gitu ya Jadi dengan Dengan saya memposisikan seperti itu Menjaga ketompakan yang bekerja ya semua gitu Jadi kita Insya Allah maju gitu loh seperti itu Arti keluarga bagi teh Yeni adalah Keluarga yang paling utama Hal yang berkaitan dengan keluarga itu Harus didahulukan Dan keluarga harus dibina secara benar dengan ilmu Keluarga utama artinya penting banget Dan sebenarnya tujuan hidup kita ya salah satunya itu kan Apalagi perempuan ya gitu ya Perempuan Harusnya keluarga ya Karena ini kan dari keluarga ini akan menghasilkan generasi-generasi penerus gitu kan ya Nah cuma memang mendidik keluarganya Saya juga kan baru sekarang gitu ya Mengerti ilmu nya gitu ya Kesalahan-kesalahan pasti banyak lah gitu ya Saya melakukan banyak kesalahan Nah baru sekarang ngerti gitu ya Dan memang dasarnya Keluarga itu harus dibentuk Dibinanya dengan ilmu agama gitu ya Ilmu ternyata itu penting gitu Apapun juga gitu ya Berumah tangga ilmu gitu kan Terus usaha juga ilmu Ilmu apa ilmu agama gitu ya Pesan dari Tehya ini adalah menjaga keluarga dan didiklah anak dengan benar Karena seberapa baik perkembangan anak Tergantung seberapa benar didikan dari orang tuanya Bahagia dunia dan akhirat menjadi tujuan hidupnya Kalau buat ibu saya gitu ya Ayah ya pasti ya karena udah almarhum Jadi ibu saya kakak saya adik saya anak-anak saya suami saya gitu ya Pasti mereka adalah orang-orang yang paling pertama gitu ya Ada di samping kita, di belakang kita Itu untuk memberikan dukungan ke saya gitu ya Sehingga sebenarnya kekuatan itu datangnya dari doa mereka Dan juga support mereka Baik yang mereka sampaikan secara lisan maupun yang tidak gitu kan Dan saya pastinya mengucapkan banyak terima kasih gitu ya untuk orang tua saya Pasti untuk ibu saya, anak-anak saya yang pengertian banget gitu ya Suami saya juga, juga saudara-saudara saya Dan untuk teman-teman saya di Lima Mereka orang terdekat saya juga gitu ya Karena selain di rumah kan saya juga ada di Waktu saya juga banyak habis di kantor gitu Dengan segala problem dan segala masalah yang ada gitu ya Saya dan mereka itu saling bekerja sama gitu Untuk menyelesaikan setiap masalah Dan pastinya kalau nggak ada mereka juga saya nggak jadi apa-apa gitu ya Sama gitu ya buat keluarga juga Saya nggak merasa apa-apa sebenarnya gitu ya Tapi saya dikasih kepercayaan sama Allah sedemikian besarnya gitu ya Untuk menjadi bagian gitu ya Dari sistem yang besar ini gitu ya Dimana ya amanah kan gitu ya Dan meskipun berat sih berat gitu ya Tapi ya saya berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan aturannya gitu Dan pasti saya mengucapkan banyak terima kasih gitu Dan banyak terima kasih tanpa mereka tanpa keluarga Tanpa teman-teman di lima Saya nggak am nothing lah gitu ya Saya nggak jadi apa-apa gitu loh Seperti itu ya mudah-mudahan tujuan hidup saya Pasti tujuan hidupnya selamat dunia akhirat gitu ya Masuk surga lah udah simple-simple aja itu gitu ya Sebelum itu gitu ya sebelum masuk surga gitu ya Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang gitu ya Hingga akhir hayat gitu loh ya Jadi dan tujuan itu hanya bisa dicapai gitu ya Dengan support, bantuan, dan doa keluarga dan teman-teman di lima Berikut sosok seorang teh Yeni di mata keluarga dan karyawan Bu Yeni itu orangnya humble Jadi dan orangnya tidak glamor gitu loh Terus membumi artinya dia itu sosok yang tidak ingin populer gitu Jadi kalau ibaratnya dalam sebuah film beliau itu lebih tepatnya di di katakan sebagai produser gitu Beliau sebagai owner sekaligus direksi juga disini Semua orang yang kenal tidak akan menyangka bahwa beliau itu seorang direksi disini karena apa Karena kalau pada umumnya seorang direksi itu kan jauh dengan karyawan Kalau beliau itu sangat dekat Jadi ya itu humble tadi Jadi sama semua orang itu dekat gitu loh Harapan dan doa tentunya Saya sebagai karyawannya Berharap agar perusahaan ini lebih Lebih maju lagi ke depannya Lebih berkah lagi Dan untuk pribadi Bu Yeni sendiri Saya mendoakan agar beliau beserta keluarganya semakin bahagia dalam segala hal Terutama intinya adalah sukses yang diraihnya saat ini Akan terus berlangsung sampai ke depan Dan lebih jauh lagi saya berharap dan saya mendoakan Keluarga lima, keluarga ibu, dan keluarga karyawan semuanya Mencapai kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat Ibu Yeni itu sosok seorang pemimpin wanita yang visioner Terus juga baik hati Bagir lah kalau bahasa sumber nama Mikirin banyak kepentingan orang di perusahaan Pintar gitu Pintar dalam artian itu cerdas Baik itu dalam artian gitu Norong banyak orang gitu Termasuk keluarga karyawan-karyawan gitu Kalau ada yang membutuhkan bantuan itu selalu pasti dibantu gitu Walaupun ya Apa ya Nggak pernah nolak lah Kalau menurut saya gitu ya Kalau kita minta bantuan dulu pasti selalu ditolong Ya tentunya kalau buat lima gitu kan Semoga makin besar gitu kan Area usahanya juga makin meluas Selain di Indonesia Kalau bisa di Asia Tenggara gitu kan Terus makin bisa membuka peluang kerja untuk masyarakat yang lain gitu kan Terus juga buat ibu juga makin Semoga makin tambah solehah lah Makin tambah rajin ibadah sama ikut-ikut kajiannya Baik sahabat Anissa Semoga kisah dari perjalanan sosok yang satu ini Dapat menginspirasi sahabat Anissa di rumah Tetap saksikan terus Anissa Inspirasi wanita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!